Pemimpin redaksi kami sekaligus wartawan senior kami, Ibu Rosyana Silalahi, mengambil bagian. Pada malam tersebut juga berada di studio untuk mengawal program dan saat ini sudah tersambung bersama kami. Mbak Rosy bisa mendengar suara saya? Hai, Timi. Mbak Rosy, Anda tampaknya juga masih sangat terguncang oleh berita ini. Mungkin Anda boleh membagikan, apa kesan yang paling Anda dapatkan setelah melakukan konser amal bersama Didi Kempot ini? Tim, saya mau cerita dulu. Tapi semoga saya bisa menceritakan ini dengan lebih tenang. Karena sampai saat ini saya belum bisa percaya sebenarnya, Mas Didi Kempot tadi pagi saya dengar kabarnya meninggal. Baru aja semalam, baru aja semalam kita bicara dan saya dapat pesan dari Mas Didi Kempot bahwa dia berterima kasih pada Kompas TV. Karena konser amal sebesar 7,6 miliar itu sudah berhasil didistribusikan untuk Sobat Ambiar. Lalu melalui Lazis NU dan juga Lazis Muhammadiyah serta jaringan lintas iman untuk COVID. Dan kemarin saya juga sudah menerima informasi dari teman-teman Sobat Ambiar Kempoters bahwa sumbangan itu sudah diterima. Dan semalam Mas Didi Kempot juga mengirimkan pesan pada kami. Terima kasih bahwa bagian untuk Mas Didi Kempot itu waktu berkomunikasi dengan saya soal konser amal. Sama sekali nggak pernah berpikiran Mas Didi Kempot itu dapat apa. Nggak ada biaya apapun untuk pribadi seorang Didi Kempot. Dia hanya ingin menyumbang. Tapi Kompas TV mengambil keputusan. Apa yang didapat oleh Kompas TV akan dibagi juga untuk Mas Didi Kempot. Berapapun itu. Dan semalam Mas Didi Kempot memberikan informasi itu sudah diterima. Jadi saya lihat bahwa Mas Didi Kempot pergi benar-benar untuk menyelesaikan semuanya. Dia meninggalkan kebaikan. Dia memberikan kebaikan dan begitu semua sudah tuntas dia pergi. Itu yang buat saya sampai sekarang. Wow cepat amat. Padahal berbicara terakhir saya minggu lalu dengan Mas Didi Kempot yang sangat gembira bahwa konser amal itu bisa mencapai 7,6 miliar. Saya berbicara berdua dengan Mas Didi Kempot. Dan dia masih punya satu janji lagi untuk Indonesia. Dia bilang sama saya, kita harus bikin lagi. Dan saya bilang, dia masih semangat banget. Masih ada satu janji lagi untuk Indonesia sebenarnya. Dan itu dikatakan akan Mas Didi akan mau bekerja sama dengan Mbak Rosi dengan Kompas TV lagi untuk memenuhi itu katanya, Mbak. Iya, dan bahkan secara spesifik Mas Didi Kempot menyebut nama siapa yang akan kita ajak juga. Jadi bahkan kita sudah sampai bicara tentang nama. Makanya waktu soal COVID ini, apakah bulan Juli, apakah bulan Desember, kita semua berdoa Mas. Pokoknya begitu ini selesai, kita maturnuhun sama Gusti Allah. Oh, kita semua sudah selesai ini. Jadi kita masih punya satu janji lagi untuk berterima kasih pada semesta. Tapi semesta memang dia duluan pula. Jadi komunikasi Mbak Rosi dengan Mas Didi terakhir itu setelah konser lah ya, berbicara langsung dengan Mas Didi ya. Mungkin tidak semua orang bisa berkesempatan bertemu ataupun berbicara langsung dengan seorang Mas Didi. Tapi tadi Mbak Rosi menggambarkan salah satu kesan, yaitu mengenai bagaimana Mas Didi memulai konser bersama Kompas TV ini tanpa pernah bertanya, memikirkan berapa bagian untuk Mas Didi. Apalagi Mbak Rosi setelah Anda bertemu dengan seorang Mas Didi, yang Anda baru tahu, oh ternyata Didi Kompas ini begini orangnya. Apa yang Anda bilang? Tidak pernah hitung-hitungan sih, terutama yang soal ketika kita ada COVID ini, bagaimana Mas Didi mau bikin konser amal. Sama sekali tidak berpikir, nanti saya gimana, tidak pernah sama sekali. Yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya konser ini berjalan dengan baik. Mas Didi Kompas itu juga enggak, saya ketika berinteraksi juga dengan Mas Didi Kompas beberapa kali dalam program Rosi, enggak pernah hitung-hitungan soal berapa lagu yang mau dia bawa. Pokoknya selama dia dibutuhkan untuk nyanyi, ya dia nyanyi aja enggak pernah. Dia bikin, oh saya cuma tiga lagu aja ya, atau empat lagu aja ya, enggak pernah tuh Mas Didi Kompas. Ya kalau dia mau nyanyi ya dia nyanyi aja, dia mau menghibur, dia mau menghibur aja. Saya terakhir itu ketika selesai konser, sekaligus yang tadi saya bilang masih ada satu janji lagi sebenarnya untuk Indonesia. Kita bicara soal Mas Didi Kompot itu sangat appreciate ketika saya bilang Mas Didi, karena ini adalah konsernya Mas Didi, Kompas di sini kan lebih kepada media yang mengantarkannya kepada masyarakat Indonesia. Jadi Kompas TV ingin selalu berdiskusi dengan Mas Didi, melalui apa atau dengan siapa kita menggandeng penyaluran bantuan ini. Mas Didi Kompot itu membalikin ke saya lagi, ke aku lagi, terserambarosi aja, kata Mas Didi Kompot. Oh jangan dong, jangan saya. Mas Didi dong, ini kan karena Mas Didi, yang jelas Sobat Ambiar dong Mas Didi. Oh iya, jadi aku sih Manut Wae selalu itu yang bilang, enggak, jangan gini, jangan Mas. Intinya kita akan diskusi soal ini siapa dari Mas Didi untuk selalu tahu perkembangan siapa yang mau kita ajak kerjasama. Jadi Mas Didi tuh kalau udah percaya sama orang, bener-bener, yaudah silahkan jalan aja gitu. Jadi saya merasa sangat tersanjung, terhormat bahwa Mas Didi Kompot itu memberikan kepercayaan yang luar biasa pada Kopastisi, pada kita semua, pada saya. Makanya waktu saya bilang, Mas kita udah sampai 7,6. Alhamdulillah, ini luar biasa. Oke Mas, saya sekarang mau nanya nih, gimana kita nyelurinya, siapa yang mau kita ajak, kok terus ambarosi aja. Awalnya dia sempat begitu ke saya, saya bilang jangan, Mas Didi harus ikut tahu, karena ini bagaimanapun juga bisa terkumpul karena seorang Didi Kompot. Jadi dia seorang pribadi yang, ya kalau dia udah mau beramal, ya dia beramal aja gitu, dia nggak pernah berhitung untung rugi. Tadi kalau kita bicara sama Mas Bensleo, terlalu sederhana katanya kalau kita menyatakan kita kehilangan seorang penyanyi gitu, Mbak Rosi. Ini salah satu dari sedikit entertainer lengkap Indonesia, begitu. Apakah Anda juga menangkap itu, Mbak Rosi? Di depan layar, di balik layar, seorang Didi Kompot ini memang seseorang yang entertainer, entertainer dalam arti juga senang menyenangkan orang, senang tampil demi untuk orang lain, bahkan tampil untuk membantu orang lain. Oh iya, jelas. Kita berhutang pada seorang Didi Kompot, karena seorang Didi Kompot, dia melahirkan kembali, dia memperkenalkan kepada banyak generasi muda tentang lagu-lagu campur sari, yang mungkin banyak generasi muda tidak paham soal itu. Dia seorang Didi Kompot, dan memperkenalkan kepada kita semua tentang Indonesia. Saya ingat di program Rosi waktu itu, dia ingin sekali suatu saat bisa tampil, tidak saja dengan lagu-lagu campur sari, dia bilang kapan-kapan kita harus ajak penyanyi-penyanyi batang, penyanyi-penyanyi daerah yang sampai saat ini selalu setia membawakan lagu-lagu tradisional. Jadi dia punya semangat untuk selalu memperkenalkan Indonesia pada banyak generasi muda. Baru Rosi, adakah kemungkinan Anda akan tetap memegang janji kepada Mas Didi Kompot, meski saat ini kita harus menerima Mas Didi sudah tidak bersama kita? Saya tidak tahu, Tim. Mungkin saya tidak bisa. Saya tidak tahu. Tidak ada Mas Didi Kompot, mungkin saya tidak bisa. Atau paling tidak, apakah Anda merasa inilah yang diinginkan oleh Mas Didi Kompot? Anda mendengar salah satu janji yang dikatakan oleh Mas Didi Kompot? Salah satu yang diinginkan oleh Mas Didi Kompot? Iya. Tapi sejauh ini paling tidak salah satu hal sudah dilaksanakan bersama Mas Didi Kompot, konser amal, dana sudah terkumpul, dan bahkan sudah disalurkan ya, Mbak Rosi ya? Sudah, Tim. Sudah. Makanya saya semalam, sudah semuanya sudah final dan pagi ini menerima kabar. Dia pergi. Jadi, dia pergi dengan meninggalkan kebaikan. Dan saya percaya, dia pergi juga di jalan kebaikan. Baik, Mbak Rosi, Anda selalu lain, terima kasih. Sudah bergabung sama kita juga di Breaking News. Saya rasa bukan hanya Mbak Rosi, tapi banyak sekali juga sobat ambil lainnya, terutama mereka yang sudah pernah berinteraksi dengan Didi Kompot, merasa kehilangan tidak hanya seorang penyanyi, seorang entertainer, tapi juga seorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Paling tidak ini adalah yang kita dapatkan dari orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang sudah bertemu dengan Mas Didi Kompot. Kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali tetap di Breaking News Kompas TV.